Pendekar Sakti Wlas Asih Jilid 6. Fang Bai ikut menghadiri pertemuan di hutan Kongciak, dan menyaksikan hal yang terjadi di sana, setelah kembali ke perguruannya, dia lalu mengundang rekan-rekannya se-aliran daro golongan Hek Tu. Tamunya yang pertama datang adalah tiga sahabatnya yaitu Kui Peng, Garuda Siluman, Giam Chi, Sijari Maut, dan seorang wanita cantik berumur 43 tahun yang berjulukan Sibi Kui, Siluman Cantik dari Barat, siangnya datang empat orang lagi, salah. Satunya adalah T.T.W.I., Tendangan Badai, dan tiga lainnya adalah Tungmosan, Kipas Setan dari Timur, Momiwau, Siku Cing Setan, dan Klaima, Siku Dagila, menjelang sore. Dua orang wanita paruh baya datang, keduanya adalah Ang M.O.U. Kui Bo, Biang Iblis berambut merah, dan Tok Lian, si Teratai beracun, saat malam seorang biksu datang, tubuhnya tinggi dan kekar, umurnya 50 tahun, alis matanya berjuntai panjang, ia adalah Liong Kek, Naga Kutub, kemudian malamnya enam tamu yang sangat diharapkannya berdatangan, yaitu K.W.I. Ban Chiang, K.W.I. San Heng Chia, Kui Tian, Kui Te'e, Lam Leong Sian dan Pak Giam Lo Sian Li. Setelah makan pagi, semua tamunya dibawa ke ruang Lian Butia, 16 tamunya duduk di kursi dan meja yang telah disediakan, sisi kanan dan kiri ruangan masing-masing delapan pasang kursi dan meja, aneka macam makanan dihidangkan, arak terbaik disuguhkan. Saya berbahagia sekali 16 undangan saya, dapat diperkenankan oleh para Chiang Pua dan Sicu semua, dan saya ucapkan selamat datang pada para Chiang Pua dan Sicu semua, ujar Fang Bai sambil menjurah ke sisi kanan dan kiri, 16 tamunya membalas bersamaan. Para Chiang Pua dan Sicu semua, saya sengaja mengundang para Chiang Pua dan Sicu datang ke tempat saya ini, tiada lain tiada bukan adalah untuk membicarakan hal sehubungan dengan pernyataan K.W.I. Ban Chiang Chiang Pua yang saat di hutan Kongciak menantang golongan Petu. Oleh karena pernyataan yang gagah itu, maka saya terbetik niat untuk mengumpulkan kita semua di tempat saya ini, ujar Fang Bai. Apa yang kamu lakukan ini K.W.I. Tiau Weng sangat tepat, dan dengan berkumpulnya kita di sini, maka akan banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menggaungkan kembali aliram kita, selah K.W.I. Ban Chiang. Benar kata K.W.I. Ban Chiang, selama ini aliran kita terbenam oleh gaung si Taihap, dan kita dibuat membisu oleh sepak terjang mereka, selah K.W.I. San Heng Chiang. Memang demikianlah J.W.I. Chiang Pua tujuan saya mengumpulkan kita hari ini, sedikit kami ingin minta J.W.I. Chiang Pua menyampaikan ihwal keadaan aliran kita selama ini, ujar Fang Bai. Lalu K.W.I. Ban Chiang berdiri. Memang perlu kita kilas balik perjalanan aliran kita, sehingga kita dapat menyusun rencana kita ke depan, jadi karena saya salah seorang paling tua pada pertemuan ini, maka saya ingin menyampaikan ihwal aliran kita selama ini, ujar K.W.I. Ban Chiang. Ceritakanlah Chiang Pua, kami akan mendengarkannya, selah Fang Bai. Rekan-rekan semua dan si Chu yang berbahagia, aliran kita sudah sangat lama tidak ada gaungnya, sejak kemunculan Kim Hong Taihap 500 tahun yang silam, apakah golongan ada usaha untuk keluar dari keterpurukan? Dan jawabannya ada, salah satunya adalah Sukong kami sendiri Pasim Sajin bahkan Sukong kami pernah berhasil membunuh banyak si Taihap di empat wilayah, bahkan luar biasanya Sukong kami berhasil membunuhi si Taihap yang berada di Pulau Kura-Kura. Saat itu aliran Hektu mulai mencuat namun ketika si Taihap yang selamat dari pembantaian di Pulau Kura-Kura muncul dengan julukan Im Yang Sin Taihap, maka aliran kita terpuruk kembali hingga hari ini, urai K.W.I. Ban Chiang, lalu kemudian ia duduk kembali. Si Chu semua kita sudah dengar K.W.I. Ban Chiang Chiang Pua sudah menceritakan kilas balik aliran kita yang berhadapan lurus dengan si Taihap, jadi kesimpulannya bahwa jika kita ingin aliran kita bergaung kembali maka si Taihap harus kita lenyapkan, selafang baik. Hal itu memang benar K.W.I. Eng Tiau, dan kita sudah berkumpul di sini, dua Chiang Pua juga sudah hadir, maka marilah kita bicarakan rencana kita dalam menghadapi si Taihap, selagi Am Chi. Benar dan rencana yang kita susun mestilah jeli dan penuh perhitungan, selasih Bikwi, semuanya mengangguk setuju. Baiklah Chiang Pua dan Si Chu semua, saya akan coba menyampaikan buah pikiran, sejak pertemuan di hutan Kongciak, di mana si Taihap dikeroyok oleh jiwi Chiang Pua, saya melihat si Taihap terdesak hebat, itu artinya seorang si Taihap akan kalah dengan jiwi Chiang Pua. Kemudian tiga dari kita seperti Lam Leong Sian, Kui Tian, Kui Te E dan Pak Giam Lo Sian Li dapat mendesak si Taihap, maka menurut hitungan saya, empat atau lima dari kita akan mampu mendesak dan membunuh si Taihap, ujar Fang Bai. Itu memang benar dan perhitungan Kui Eng Tiwau tepat, namun ketika seorang si Taihap yang menunggang Raja Wali datang, kita tidak pungkiri bahwa enam dari pemuka kita yang ada di sini hampir celaka, selatai Tui. Maksudnya Jin Sin Taihap, tanya Kui San Heng Chia benar Chiang Pua, sahutai Tui. Memang Jin Sin Taihap sungguh membuat kita tercengang, tapi kita tidak boleh buntu untuk menghadapinya, ujar Kui San Heng Chia. Jika ditilik sampai hari ini maka saya berkesimpulan bahwa kita harus bertahap menghadapi si Taihap, selatai Lam Leong Sian. Maksudnya bagaimana Lam Leong Sian, tanya Leong Kek, maksudnya kita harus menyusun rencana awal untuk menumpas si Taihap seperti tiga si Taihap yang berhadapan dengan kami berenam, kemudian baru rencana untuk menghadapi si Taihap seperti Jin Sin Taihap, sahut Lam Leong Sian. Benar saya sangat sependapat dengan Lam Leong Sian, selapak Giam Lo Sian Li, semuanya mengangguk menyetujui. Jika kita sepakati, maka marilah kita susun rencana awal menghadapi si Taihap, silahkan kepada Chiang Pua dan Si Chu menyampaikan ide dan pemikirannya ujar Fang Bai. Menurut saya yang pertama, kita harus hitung keberadaan si Taihap di empat wilayah, selakuitian. Benar sehingga kita bisa membuat strategi yang baik, selatok lian. Menurut penyelidikan dari murid-murid saya, keberadaan si Taihap ada di lima titik, yakni pertama jelas Pulau Kura-Kura, kemudian Shanghai, Lok Yang, Sinyang, Wuhan, Ujar Fang Bai. Jika sudah demikian usaha KWI Tiwaweng sungguh luar biasa, dan memudahkan kita untuk melanjutkan rencana, selang MOU Kuibu. Benar lalu apa rencana kita selanjutnya tanya Kauai Mabai? Karena kita telah mengetahui bahwa si Taihap berada di lima titik, maka kita yang ada di sini akan dibagi tiga dalam satu kali aksi, dan kapan aksi akan dimulai, nanti kita bicarakan. Setelah menentukan siapa bertemu siapa, ujar Lem Leong Sian. Dan menurut saya, untuk menentukan siapa bertemu siapa, sebaiknya Jiwi Chiampo yang menentukan, selah memiau dan sebelum penentuan siapa bertemu siapa menurut saya. Setelah mengetahui lima titik keberadaan si Taihap, maka titik yang masuk ke rencana awal hanyalah empat titik, yakni Lok Yang, Sinyang, Wuhan, dan Shanghai, selah Tok Lian. Kenapa demikian Tok Lian? Tanya Fang Bai. Kita harus sadari bahwa Pulau Kura-Kura merupakan akar si Taihau, mereka berjubal di sana, kalau sudah begitu bagaimana ia masuk ke rencana awal sahut Tok Lian. Benar juga pemikiran Tok Lian, tempat itu jika kita masukkan rencana awal maka hanya kebinasaan yang kita dapatkan selagi amci, semuanya mengangguk setuju. H.M.H. Jika demikian rencana awal menurut saya tiga titik saja, ujar Fang Bai. Kenapa tiga titik K.W.I. Tiwaweng? Tanya Liong Ke. Karena si Taihap di Sinyang ada dua yakni Putri Sulung dan Murid Langsung Im Yang Sintaihap, sahut Fang Bai. Benar, Sinyang juga tidak bisa kita masukkan pada rencana awal, dan itu sudah tepat menurut saya sesuai dengan yang saya katakan tadi bahwa rencana awal kita akan dibagi pada tiga kelompok, selah Lem Leong Sian. Baiklah lanjutkanlah Lem Leong Sian Selatok Lian Nah, bagaimana tadi, apakah kita akan serahkan siapa? Bertemu siapa ditetukan oleh Jiwi Ciam Pu tanya Lem Leong Sian. Setuju, jawab mereka serempak. Baik kalau begitu, untuk dua titik kami sudah dapat gambaran, hanya untuk titik ketiga kita perlukan uji coba, jadi sebaiknya kita keluar untuk melakukannya, ujar K.W.I. San Heng Chia, lalu. Mereka pun keluar, maka sebelas orang dari mereka diuji oleh K.W.I. Ban Chiang dan K.W.I. San Heng Chia. Uji coba berlansung sampai sore hari, dan malamnya setelah makan malam mereka melanjutkan pertemuan. Setelah kita adakan uji coba maka siapa bertemu siapa sudah dapat kami tentukan, ujar K.W.I. San Heng Chia, semuanya dengan serius mendengarkan. Kelompok yang pertama terdiri dari tujuh orang, yakni Leong Ke, Ang Emu Kui Bo, Giam Chi, K.W.I. Tiaweng, Toklian, K.T.W.I., dan K.W.I. Peng. Kemudian kelompok yang kedua terdiri dari enam orang, yakni Lam Leong Sian, Pak Giam Lo Sian Li, Kui Tian, Kui Te E, Sibi Kui, Tung Mo San, dan kelompok yang ketiga terdiri dari empat orang, yakni saya sendiri, K.W.I. Ban Chiang, Memiau dan K.W.I. San Heng Chia, semuanya mengangguk tanda setuju. Dan kelompok pertama ke kota Wuhan, kelompok kedua ke kota Shanghai, dan kelompok ketiga ke Lok Yang, dan bagaimana nama-nama si Tai Hap, apakah kamu mengetahuinya K.W.I. Tiaweng Ujar K.W.I. San Heng Chia. Si Tai Hap yang di Wuhan bernama Kwa Aho Amei, yang berada di Shanghai Kwa Ayun Peng, dan yang ada di Lok Yang Kwa Asin Liong, Sahut Fang Bai. Baik kalau demikian, tiap kelompok ingat nama sasarannya. Ujar K.W.I. San Heng Chia. Lalu kapan kita akan bergerak Chiam Puat, tanya Tok Lian. Kita akan berangkat dari sini menuju sasaran masing-masing. Besok lusa, jawab K.W.I. San Heng Chia. Dan juga kalian harus ingat bahwa setiap kelompok hanya mampu mengalahkan seorang dari si Tai Hap, selah K.W.I. Ban Chiang. Benar, jadi kalian harus beraksi jika si Tai Hap sendirian. K.W.I. San Heng Chia menambahkan, semuanya menapingguk mengerti. Baik kita sudah sepakat untuk menjalankan rencana awal, lalu kapan lagi kita bertemu untuk membicarakan rencana kedua tanya Fang Bai. Semuanya menoleh pada K.W.I. San Heng Chia. K.W.I. San Heng Chia berembuk sebentar dengan K.W.I. Ban Chiang. Kita akan membicarakan rencana kedua di tempat Lam Leong Sian di Guangdong tujuh bulan di depan, jawab K.W.I. San Heng Chia. Mereka pun mengangguk menyetujui, setekah itu acara minum-minum sambil ngalir ngidul ke sana kemari hingga larut malam. Besok malamnya K.W.I. Tiwaweng mengadakan pesta untuk semua tamunya, nyanyian dan tarian ditampilkan, dan tentunya gadis-gadis penghibur di kota Chang An didatangkan, dan di antara mereka ada empat wanita tidak mau ketinggalan ambil jatah untuk pesta mesum. Lam Leong Sian keseng-sem pada Sibi Kui, Ang Emou Kui Bodi Gayet Giam Chi, Tung Mo San diajak oleh Pak Giam Lo Sian Li, Tok Lian bergulung-gulung dengan Kui Peng, pesta yang amat semarak dan panas. Keesokan harinya kelompok kedua berangkat yang dipimpin oleh Lam Leong Sian, dua jam kemudian kelompok ketiga berangkat dipimpin oleh K.W.I. Ban Chiang, dan setelah siang kelompok pertama berangkat yang dipimpin oleh K.W.I. Tiwaweng, 17 di Dengkot Hektu itu meninggalkan kota Chang An untuk menjalankan misi yang terencana. Sebelah selatan kota Wuhan, keluarga K.E. Junbao sedang mengadakan pesta pernikahan putri bungsunya K.E. Lin yang berumur 20 tahun, K.E. Lin dipersunting seorang pemuda anak Seng Chung Chu yang bernama Zhang Feng, K.E. Junbao yang berumur 53 tahun, dan istrinya Kwa Aho Amei yang berumur 51 tahun memiliki tiga orang anak, yang seulung bernama K.E. Huibi berumur 25 tahun, Yang kedua K.E. Bun berumur 23 tahun, keduanya sudah berumah tangga. Dua hari sebelum pesta pernikahan, K.E. Huibi bersama suami dan anaknya tiba dari kota Nancao, dan keesokan harinya K.E. Bun dan istrinya yang sedang hamil datang dari Hangxi, kemudian pada hari pesta, para undangan pun datang berbondong-bondong. Para tetangga yang terlibat sebagai penyambut tamu, dengan hangat menyambut undangan yang datang, para undangan terdiri dari sahabat-sahabat Junbao dari kalangan Kausu dan puluhan pendekar dari kalangan Kangowu, di samping itu juga dari kalangan pemerintahan juga ikut menyemarakan pernikahan tersebut, karena sebagai Chung Chu, Shis Eng juga punya relasi yang banyak. Li Suhu seorang biksu yang didatangkan dari sebuah kelenteng di pusat kota memimpin upacara pernikahan, kedua pengantin disandingkan, sementara Li Suhu dan para muridnya berliangkem dan membacakan doa kepada para dewa. Sujud pada dewa langit Seruli Suhu, kedua pengantin pun sujud tiga kalai. Sujud pada dewa bumi Seruli Suhu, kedua pengantin sujud kembali. Sujud pada kedua ibu bapak kedua pengantin menghadap ayah ibu mereka yang duduk di kursi, lalu keduanya sujud tiga kali, dan yang terakhir mereka sujud pada jaum kerabat dan sekaligus ucapan terimaksih pada para undangan. Setelah upacara pernikahan selesai, dilanjutkan acara makan dan minum serta pemberian kado oleh para undangan, temuicara, obrolan ramah tamah yang diselingi nyanyian rombongan penghibur, menjadikan suasana demikian meriah dan semarak. Setelah siang berganti malam, para tamu undangan pun pamit diiringi ucapan terima kasih dari kedua mempelai dan keluarga, para undangan pun sudah pulang, yang tinggal hanya tetangga dekat dan kerabat dekat. Kedua pengantin pun memasuki kamar pengantin dengan rasa bahagia. Tiga hari setelah pernikahan Kwe Elin pun diboyong suaminya ke desa Yulan sebelah utara kota Wuhan, tangis isak Kwe Elin yang berpisah dengan kedua orang tuanya mengiringi keberangkatannya menuju rumah suaminya, Jun Bao dan Istrinya melepas kepergian anaknya bungsu dengan restu dan harapan semoga keluarga yang dibina putrinya langgeng, setelah Kwe Elin berangkat, keesokan harinya Kwe Ehwe Bi dan Kwe E Bun kembali ke kota masing-masing. Kini tinggallah suami istri yang sudah berumur itu berdua bersama seorang pelayan, Jun Bao sebagai pedagang obat mulai membuka tokonya setelah tutup lebih seminggu, Jun Bao dan Istrinya hanya dibantu seorang pegawai dalam menjalankan dagangannya, keluarga Jun Bao hanyalah keluarga sederhana, namun mereka sangat dihormati orang di sekitarnya, demikian juga para aparat pemerintah kota Wuhan, Karena keberadaan keluarga Kwe E Tabir bagi segala tindak kejahatan, semua orang tahu bahwa Jun Bao adalah pesilat handal yang tegas pada tindak kejahatan, Sejak masa mudanya ia dan kedua saudara seperguruannya menjadi pendekar yang selalu menindak kezaliman dan kesewenang-wenangan, sehingga Jun Bao dijuluki Wuhan Pek Tiau, Raja Wali Putih dari Wuhan. Terlebih setelah orang mengetahui bahwa Kwe E Hujan adalah si tayhab, maka makin ciutnya li penjahat untuk coba-coba bertindak menyimpang di kota Wuhan, Jun Bao sendiri sudah demikian hebat dan terkenal kemampuannya sejak masa muda, apalagilah setelah diketahui Kwe E Hujan juga bukan orang biasa, bahkan tidak dipungkiri istri si Kwe E itu lebih hebat lagi dibanding si Kwe E sendiri. Hari itu dari gerbang sebelah selatan kota muncul tujuh orang yang sudah kita kenal sebagai kelompok pertama yang akan mengadakan misi pelenyapan si tayhab, Kwe E Tiau Weng membawa enam rekannya memasuki sebuah lekuan untuk istirahat dan menyusun strategi untuk menjalankan misi, setelah istirahat sehari semalam, tujuh orang itu mengadakan pertemuan di kamar Kwe E Tiau Weng. Tempat tinggal si tayhab yang bernama Kwa Aho Amei tinggal di selatan kota, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah membaca keadaan si tayhab, Satu hal lagi yang mesti kita perhatikan bahwa suaminya adalah pendekar yang terkenal di kota ini dan sekitarnya, ujar Kwe E Tiau Weng. Dari penyelidikan muridmu dulu, apakah menurutmu keberadaan suaminya merupakan hambatan bagi kita untuk membunuh si tayhab? Tanya Ang Mok Wibo. Kalau menurut saya suaminya akan menjadi halangan bagi kita kalau keduanya langsung berhadapan dengan kita, Sahut Kwe E Tiau Weng. Kalau begitu kita harus pasang taktik memisahkan keduanya, selaku Wipeng. Benar, hal itu harus kita pikirkan setelah membaca keadaan si tayhab, ujar Liong Kek. Baik kalau begitu, jadi nanti siang Tok Lian pergilah ke sana untuk membeli obat penawar racun, Dan racun apa tentunya Tok Lian lebih paham, ujar Kwe E Tiau Weng, Tok Lian mengangguk menyanggupi. Baik nanti malam kita bertemu lagi setelah mendapat laporan dari Tok Lian, ujar Kwe E Tiau Weng, Lalu mereka pun bubar, setelah makan siang, Tok Lian keluar menuju toko obat Shikwe E, Beberapa orang pembeli sedang dilayani ameng pegawai Jun Bao. Ameng aku butuh obat luka bakar ujar seorang lelaki paruh baya. Oha, sebentar kau siok, aku akan ambilkan sahup tameng, lalu menarik sebuah laci di antara banyak laci lemari yang berada di toko itu, Ameng membungkus obat berupa serbuk, dan memberikannya kepada lelaki Shikau, lalu Shikau membayar dan segera pergi. Kau niok, mau obat apa? Tanya ameng ramah. Aku mau membeli balsam, sahut wanita-wanita itu, lalu ameng mengambil balsam, setelah membayar wanita itu pun pergi. Ameng melihat Tok Lian mendekati toko, dia menyambut dengan senyum ramah. Shikau apakah ada obat penawar racun? Tanya Tok Lian. Racun apakah itu kau niok? Tanya ameng. Racun kata merah, jawab Tok Lian. Maaf kau niok obat penawar racun itu tidak ada, Ujar ameng maaf apakah pemilik toko ini seorang sinset? Tanya Tok Lian boleh dikatakan begitu, karena loya juga mengobati orang sakit, jawab ameng. Pernahkah loyamu mengobati orang yang kena racun? Pernah, yang saya tahu, loya pernah mengobati orang yang terkena racun. Apakah loyamu ada atau sedang keluar? Loya memang sedang keluar mengambil beberapa bahan obat. Apakah loyamu akan lama kembalinya? Biasanya nanti malam loya baru kembali, jawab ameng. Lalu di dalam rumah ada siapa saja, yang bisa saya memberitahu saya tentang obat racun katak merah? Di dalam rumah hanya ada hujin, tapi hujin tidak mengerti soal pengobatan. Anaknya mungkin ada yang tahu. Anak beliau juga tidak ada, bahkan seminggu yang lalu putri bungsu beliau sudah menikah. Jadi di rumah hanya tinggal berdua saja? Benar Koweniyo, tapi kalau Koweniyo mencari tabib, sebaiknya Koweniyo menemui Wan Sinsih, dia seorang tabib yang bagus, sahut ameng. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas informasinya, saya akan coba menemui Wan Sinsih. Alamatnya digang ketujuh di sebelah barat kota, Koweniyo, ujar ameng. Baik sekali lagi terima kasih, sahut Toklian. Toklian kembali ke penginapan, lalu malamnya ketujuh orang itu berkumpul lagi. Bagaimana hasil penyelidikanmu Toklian? Tanya Angmau Kwibo. Si Taihab hanya berdua dengan suaminya, anak-anaknya semua sudah berkeluarga, jawab Toklian. Lalu apa selanjutnya yang kita lakukan selatai TWI? Jika demikian kita harus memisahkan keduanya, jadi kita harus membunuh suaminya terlebih dahulu, sahut KWI Tiaweng hal itu bisa kita lakukan, dan saya bisa meminta suaminya keluar dari rumah, selatok Lian. Kalau begitu bagus, dan kita bisa membunuhnya sekarang, ujar Pengkuwi. Tidak malam ini Pengkuwi, tapi besok saja, saya akan temui suaminya dan meminta tolong untuk mengobati seseorang, selatok Lian. Lalu kemana ia akan dibawa tanya Lemke? Kita tunggu Toklian di luar gerbang utara, selatka WI Tiaweng. Baik kalau begitu, besok kita bersamaan keluar, kami akan menunggumu di luar gerbang utara Tio Klian, selagi Amci, lalu mereka bubar dan kembali ke kamar masing-masing. Keesokan harinya tujuh orang itu keluar, Toklian menuju kediaman Kwe Junbao dan enam rekannya menuju gerbang utara. Eh, Kounio lagi, bagaimana apa Kounio sudah menemui Wan Simshui? Itulah masalahnya Shichu, tadi pagi saya kesana, tapi Wan Simshui sedang keluar, jadi saya kembali kesini, loyamu adakan ada, sebentar saya panggilkan, sahup tameng, ameng masuk ke dalam rumah, dan kemudian keluar bersama Junbao. Ada apa Kounio tanya Junbao ramah? Begini loya, suami saya kena racun, bisakah loya ke tempatku untuk memeriksa suamiku? Suami Kounio kena racun apa tanya Junbao. Saya juga tidak tahu, untuk itu saya minta tolong supaya loya memeriksanya. Tapi Kounimar mencari obat penawar racun kata merah, selameng. Benar si Cu, karena kata pembantu kami yang ikut bersama suami saya ketika itu, katanya suami saya kena racun kata merah, tapi semalam adik seperguruannya datang, dan mengatakan bukan racun kata merah, dan saya tanya racun apa, sute itu mengatakan racun teratai hati, sahut Toklian. Saya tidak mengerti loya, jadi tolonglah periksa dulu suami saya, ujar Toklian memelas cemas dan sedih. Di mana kalian tinggal Kounio tanya Junbao. Kami tinggal di sebelah gerbang utara, jawab Toklian baiklah, saya akan ikut Kounio ke sana, ujar Junbao terima kasih loya, terima kasih, ujar Toklian, kemudian Junbao masuk ke dalam. Mei Moi, saya keluar sebentar untuk memeriksa seorang pasien, ujar Junbao. Baiklah, dan hati-hati Baoko, sahut Hoamei, Junbao mengangguk dan keluar, Toklian membawa Junbao ke sebelah utara kota, dan Toklian terus berjalan keluar gerbang kota. Apakah kalian tinggal di luar gerbang kota? Tanya Junbao heran. Benar loya, marilah tidak jauh lagi rumah saya sahut Toklian, lalu Junbao terus mengikuti Toklian. Nah di dalam hutan itu rumah saya, marilah loya, ujar Toklian suami Kounio kerja apa sehingga kalian tinggal di dalam hutan? Suamiku seorang pemburu, kami hanya tinggal bertiga, saya, suami saya dan seorang pembantu, sahut Toklian demikian tenang dan pandainya mengelabui Junbao. Tiba-tiba enam orang muncul serempak mengelilingi Toklian dan Junbao. Siapa kalian tanya Junbao? Seraang teriak Toklian sambil membokong punggung Junbao, Junbao yang waspada, merasakan angin pukulan Toklian, dengan gesitia berguling ke depan sehingga pukulan Toklian luput, namun tiga pukulan datang bertubi-tubi. Wuut, Seng, Seng, Junbao mencabut pedangnya untuk menghalau pukulan. Bu, Des, tiga yang menyerangnya menarik serangan, namun saat Junbao berdiri, Tai Tewe dan Pengkui berhasil membokongnya dari belakang, sebuah pukulan dari Pengkui menghantam punggung dan sebuah tendangan Tai Tewe menghantam lambung, Junbao terhempas ke tanah, ia muntah darah hingga dua kali, nafasnya sangat sesak, belum lagi ia menguasai keadaan dirinya. Cep, Wus, tiga buah jerum teratai hati menancap di perut, dada dan kening Junbao, ditambah pukulan sakti hawa beracun dari Ang Emu Ukwibo menerpa tubuh Junbao, seketika. Junbao tewas mengenaskan dengan luka yang amat parah, racun teratai yang diserap tubuhnya ditambah hawa racun dari pukulan membuat torgen dalam tubuh Junbao matang membiru, mulutnya mengeluarkan busa berwarna hijau ke hitaman. Bagaimana sekarang, apakah kita akan langsung ke rumah si tai hap tanya Ang Emu Ukwibo? Tidak usah, pasti tidak akan datang menemui kita, jadi kita tunggu saja di sini. Jawab KWI Tiwaweng. Lalu mayat ini bagaimana selagi amci? Kita gantung di pohon di tepi hutan, sehingga ia melihatnya, sahut KWI Tiwaweng. Lalu sambil tertawa-tawa tai TWI dan pengkui menggantung Junbao dengan kaki di atas. Hari sudah sore Ho Amei masih menunggu suaminya tanpa menduga macam-macam, namun ketika malam tiba hatinya mulai gelisah, lalu Ho Amei menemui Ameng yang sedang istirahat di belakang setelah mandi. Ameng kemana Loya memeriksa pasien tanya Ho Amei Loya bersama perempuan itu pergi ke sebelah utara kota, Hujin, jawab Ameng. Kamu tahu alamatnya di sana tanya Ho Amei tidak tahu Hujin, jawab Ameng meringis. Ciri-ciri wanita yang membawa Loya bagaimana? Wanita paruh baya berumur 40 tahun, wajahnya cantik berkulit putih, dan di dagunya ada tahil alat, dan rambutnya digelung dan memakai tusuk rambut dengan gagang bulat berbentuk daun teratai, jawab Ameng. Sudah kamu jaga rumah, saya akan menyusul ke sana ujar Ho Amei, Ameng mengangguk, hatinya juga jadi gelisah. Ho Amei sampai di sebelah utara kota, dia jadi bingung bagaimana menemukan suaminya di perumahan penduduk yang padat itu. Kwe E. Hujin sedang apa di sini tanya seorang lelaki berumur 4 tahun lebih. Oh, Yokawusu, aku hendak mencari suamiku, untuk mengobati pasien di sini, sahut Ho Amei. Alamatnya apa Kwe E. Taihab tidak memberi tahu tanya Yokawusu. Itulah Yokawusu, makanya aku jadi bingung begini, dari tadi pagi berangkat sampai malam ini belum kembali, ujar Ho Amei. Apa Kwe E. Hujin tahu, dengan siapa Kwe E. Taihab ke sini dengan seorang wanita cantik berumur 40 tahun dan ada tahi lalat di dagunya, dan juga tusuk rambutnya berbentuk daun teratai. H. M. H. Sepertinya tidak ada wanita seperti itu di sini Kwe E. Hujin, selah Yokawusu. Benarkah Yokawusu? Tanya Ho Amei mulai curiga dan menduga hal yang tidak baik. Titik dua benarkah Kwe E. Hujin, tapi tunggu sebentar, marilah kita ke dalam dulu, saya akan coba tanyakan para murid mana tahu mereka mengetahui wanita itu, ujar Yokawusu. Baiklah Yokawusu dan terima kasih, sahut Ho Amei. Yokawusu membawa Ho Amei masuk ke dalam rumahnya, dan memanggil semua muridnya yang berjumlah 80 orang. Kalian semua, pernah tidak melihat wanita cantik berumur 40 tahun, dan ada tahi lalat di dagunya tinggal di sekitar gerbang utara ini? Tanya Yokawusu. Wanita seperti itu tidak ada tinggal di sini Suhu, jawab murid utamanya, dan juga para muridnya mengangguk. Tiba-tiba putri Tukawusu yang berumur 16 tahun menerobos masuk eh, maaf ayah aku tidak tahu ayah sedang ada pertemuan, ujarnya dengan memelas. Tidak apa Ching Ji, ayah hanya sebentar mengumpulkan murid-murid ayah, sahut tayahnya senyum. Hai, hai, eh ternyata Kwee Hujin sedang bertamu, ujar Yo Sui Ching sambil menjurah hormat pada Kwee Hujin. Sebenarnya Kwee Hujin kesini hendak mencari Kwee Pek yang tadi kesini mengobati seorang pasien, selah Yo Kawusu. Kwee Taihap tadi pagi saya lihat bersama seorang wanita ayah, ujar Sui Ching. Hah, kemana kamu lihat Kwee Taihap di bawah perempuan itu, Chin Ji tanya Yo Kawusu. Aku melihat Kwee Taihap keluar gerbang kota bersama wanita itu jawab Sui Ching. Oh, kalau begitu aku harus mencarinya keluar gerbang kota, terima kasih Yo Kawusu, dan terima kasih Chin Ji, ujar Ho Amei dengan wajah sedikit gembira. Baiklah Kwee Hujin, semoga Kwee Hujin dapat menemukan Kwee Taihap, sahut Yo Kawusu, lalu Ho Amei keluar dari rumah Yo Kawusu dan berlari dengan cepat menuju keluar gerbang utara. Dalam sekejap Ho Amei sudah berada di tepi hutan yang gelap gulita, namun pandangan si Taihap ini luar biasa, di keremangan bulan sepotong ia melihat benda menggantung di pohon. Jasad manusia, pikirnya, lalu ia melompat memutuskan tali ketika ia melihat wajah jasad tergantung itu dengan seksama, jantungnya berdegup, hatinya teriris, ternyata jasad itu adalah jasad suaminya, namun telinganya yang tajam sudah menangkap gerakan di sampingnya. Siapa kalian dan cepat keluar teriak Ho Amei dengan sikap waspada dan berdiri di samping mayat suaminya, tidak lama tujuh orang pun muncul dari belukar hutan. Kamukah wanita yang membawa suami saya ke sini? Tanya Ho Amei dengan nada dingin pada Tok Lian yang berada di samping kanannya. Benar, dan kami sengaja memancingmu datang ke sini, jawab Tok Lian dengan tenang. H.M.H., kenapa kalian membunuh suamiku? Tanya Ho Amei hai, 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 karena istrinya si Taihap, maka kami harus bunuh, selang M.O. Ku Ibu. Dan juga kami hendak membunuhmu, selang M.K. Siapakah kalian bertujuh tanya Ho Amei? Kami adalah aliran Hektu, dan kamu tahu pasti kenapa kami harus membunuhmu. Sahut Giamci dengan senyum sinis. Kalian mau maju bersama atau bagaimana? Tantang Ho Amei serang teriak L.M.K. Tujuh orang itu segera menyerang Ho Amei. Ho Amei menyambut ketujuh lawannya dengan kekuatan dan kegesitan yang luar biasa. Ilmu In Yang Sian Sin Li berusaha menghalau dan membalas serangan-serangan tujuh dedengkot Hektu itu. Duar, duar, dua ledakan terdengar akibat dua tenaga sakti yang beradu. Hutan itu tanah di arah itu bergetar, Ang M.O.U. K.W.I., Ku Ipeng mundur lima langkah, K.W.I. Tiaweng, Lamkek dan T.T.W.I. mundur empat langkah, sementara Ho Amei kakinya melesak ke tanah hingga metu kaki. Pertempuran berlanjut dengan seru, dua ratus jurus telah berlalu, Ho Amei mulai tertekan, lalu dengan cepat ia merubah jurusnya dengan menggunakan Im Yang Bursin Im Hoat. Gerakan menulis yang indah dan luar biasa, lawannya laksana airbah menyerang Ho Amei, empat orang menghadapi jurus Ho Amei Teng Sakti, tiga orang bersiap-siap membokong menunggu peluang dari sela-sela empat rekannya, yang selalu siap mengambil peluang adalah Ang M.O.U. Ku Ibo, Tok Lian, dan Lamkek. Ang M.O.U. Ku Ibo dengan pukulan hawa beracunnya yang bernama Tok Hang Chiang, telapak angin racun, Tok Lian dengan Sim Lian Chiang, jarum teratai hati, dan pukulan Ho Lian Chiang. Telapak teratai api, sementara Lamkek dengan pukulan Lam Hang Sua Chiang, telapak salju angin selatan. Ho Amei dengan sabar dan tenang menghadapi tujuh lawan yang kosan dan memiliki kerjasama yang baik, Tin Leong Siu Lian merupakan dasar ketenangannya, karena nafasnya membuat ia dalam kondisi yang prima, Siu Tu Po In merupakan bentengnya dari serangan gelap dari tiga lawan yang mengintainya, sembari mendesak empat lawannya dengan Im Yang Bursin Im Hoat. Ketujuh lawannya meletkan lidah melihat detapa si Tai Hab ini luar biasa, beberapa pukulan Ang Bin Kuibo dan Lamkek sudah mengenai sasaran, namun kondisi Ho Amei masih gesit dan kokoh, sementara empat lawannya yang menghadapi jurusnya sudah mandi keringat. Bahkan Tai Te Wee sudah mendapat sebuah pukulan yang membuat ia sesak dan berhenti sesaat, Tai Te Wee langsung bergerak ketika Giam Chi menjerit merasakan totokan pada bahunya, dan untungnya daya kekuatan serangan Ho Amei tidak membuat ia sempat terluka dalam, karena Sin Kang Ho Amei yang terpecah. Dan terlebih Sin Kang itu digunakan juga untuk Siu Tse Poin dan Tin Leong Siulian. Giam Chi hanya merasakan nyeri sesaat, dan rasa nyeri itu dipaksakan untuk mebali mendesak Ho Amei, Si Tai Hab benar-benar diuji keuletannya, Tiga ratus jurus berlalu, tujuh lawannya sudah mulai kecapaan, namun demi misi mereka terus berusaha merobohkan nenek tua yang luar biasa dan sakti itu, Ho Amei merubah lagi jurusnya dengan Imbiang Patsin Im Ho Ate. Ho Amei dapat kembali memperbaiki kedudukannya, pukulan-pukulan jarak jauh dengan suara gemerisik yang lebih kentara dari Imbiang Patsin Im Ho Ate membuat empat lawannya kalang kabut, Namun dua pukulan dari Ang Emo Ukuibo dan Lem Kek menerpat tubuhnya, dan sebuah jarum dari sepuluh jarum yang dilempar Toklian mengenai Paha Ho Amei, Sin Kangnya terpaksa terfokus sesaat pada ilmu Siu Tse Poin, dan malamnya empat lawannya sudah menyusulkan serangan, dengan gerakan langkah luar biasa Ho Amei dapat mengelak, Tiga senjata lawan, namun pedang-pedang KWI Tia Weng tidak bisa dielakkan. Serat, sebuah sabetan melukai bahu dan punggungnya. Ho Amei tanpa gugup dan meringis mulai lagi menyusun gerakan, pertempuran terus berlansung, hingga malam berakhir, dan suasana pagi pun datang, Namun hutan itu sudah porak-poranda laksana di Yamuk Badai, matahari belum lagi terbit, hanya safak merah yang mengarak di ufuk timur. Ho Amei dengan luar biasa bergerak, sebuah pukulan tingkat delapan dari Imbiang Patsin Im Hoat mengenai tubuh Taitewi, Namun Ho Amei harus menerima tiga pukulan lagi dari tiga orang pengintainya. Ho Amei terduduk dengan nafas sesak, tiga lawannya terus bergerak mengayunkan senjata tanpa menggubris Taitewi yang sudah tewas seketika dengan tubuh membiru kedinginan. Ho Amei menangkap golok pengkui dan suling Yamchi, Ho Amei berpoksai mengindarkan tusukan KWI Tiwaweng, dan tiga dua pukulan dan serangkai jarum menyambutnya di udara, Ho Amei dengan indah bergerak mengelak-laksana gerakan kucing di udara, jarum toklian luput demikian juga pukulan Lemke. Namun pukulan Ang Emo Ukuibor menyerempet pundaknya, Pengkui dan Giamchi tiba-tiba mengirimkan pukulan Sakti Brash, DS, dua pukulan itu telak menerpa tubuh Ho Amei, kekuatan Siu Tupoin kembali bergerak menahan dua hawa yang hendak menerobos. Ho Amei ambruk ke tanah, dan lima lawannya segera memburunya dengan pukulan dan senjata, Ho Amei tersudut bersandar di pohon. Kre-ek, kre-ek, berhenti suara teriakan seekor Raja Wali yang disusul sebuah teriakan luar biasa membuat lima lawan itu bergetar sehingga terjungkal, namun sebuah jarum toklian yang luncur menembus betis Ho Amei sementara yang jarum yang lain rontok, dalam sekejap burung Raja Wali melintas dan sebuah tubuh manusia meluncur luar biasa ke arah pertempuran, Kua Ahanjin berdiri tegak membekangi Ho Amei, enam lawan itu langsung melarikan diri setelah menyadari siapa yang datang, Kua Ahanjin menghadap Ho Amei yang lemah tersandar, metu keduanya saling bertatapan, Kua Ahanjin yang berkebetulan menuju Han untuk menemui enciknya Ho Amei, melihat pertempuran menjelang akhir itu dari atas. Sama hal dengan Raja Walinya, sehingga Raja Wali itu memekik yang disusul teriakan Kua Ahanjin. Kua Ahanjin sebagaimana kita ketahui berada di Taiwan bersama enciknya Suat Hong, kehidupan Baosan berubah drastis, saat umur kandungan Suat Hong sembilan bulan, ia melahirkan anaknya di rumah baru dan megah dengan beberapa pembantu, kelahiran bayi laki-laki disambut oleh Baosan dengan tangis bahagia, Suat Hong ternyata selamat melahirkan bayinya walaupun umurnya saat itu 50 tahun, Baosan menciumi istrinya, sementara Kua Ahanjin sedang berada di salah satu toko Baosan di kawasan selatan, saat sore hari Kua Ahanjin disambut Baosan dengan wajah gembira. Jin T, cepat keponakanmu sudah lahir tadi siang, ayok, seru Baosan, secercah senyuman menghias wajah Hanjin, dengan hati bahagia ia mengikuti Baosan ke dalam kamar. Jin T, seru Suat Hong memanggil adiknya saat muncul di pintu, Hanjin mendekati kakaknya. Bagaimana keadaanmu Cici, baik-baik, bukan tanya Hanjin sambil memegang jemari kakaknya. Berkat doamu adikku, aku baik dan selamat, jawab Suat Hong dengan berkaca-kaca. Hehehe, hehehe, syukurlah Cici, ayah kepoanakan, ujar Hanjin sambil merengkuh keponakannya yang tidur di samping Suat Hong. Laki-laki apa perempuan Cici tanya Hanjin keponakanmu laki-laki Jin T, selabawasan dengan senyum. Hahaha, hehehe, HMH, harumnya keponakanku, ujar Hanjin sambil memciumi keponakannya. Jin T, keponakanmu belum diberi nama, saya dan encikmu setokat supaya kamu menamainya, ujar Baosan. Aku yang akan memberi nama tuaku? Benar Jin T, siapakah nama keponakanmu selah Suat Hong? HMH, sebentar aku pikir saat aku mandi, sahut Hanjin memberikan bayi pada Baosan, lalu ia pergi keluar dan mandi, setelah mandi Hanjin datang lagi. Sudah kamu dapat nama keponakanmu Jin T, tanya Suat Hong. Sudah Cici, aku sudah dapat nama untuk keponakanku, siapakah namanya Jin T selabawasan? Namanya adalah Baosan, jawab Hanjin, hehehe, hahaha, nama yang bagus Jin T, itu serapan dari namamu sendiri yang dibalik, ujar Baosan. Hanjin mengangguk sambil senyum. Keesokan harinya Kua'a Goatniu dan suaminya Teng Tiu datang menjenguk kelahiran adik misannya. Jin syok seru Goatniu ketika melihat paman mudanya sedang bicara dengan pelayan. Hehehe, Goatniu kalian sudah datang. Benar siok, bagaimana keadaan bibihang tanya Goatniu keadaan bibimu baik, dia sedang berada di kamar beserta pamanmu Bawotwako, sahut Hanjin. Goatniu adalah putri sulung dari Daikwa Akun Bawo di Pulau Kura-Kura, suaminya Teng Yuan adalah tehokota itu, suami istri itu masuk dan melihat bibi dan pamannya di dalam kamar. Kalian sudah datang Yuanji tanda tanya Sapa Basan. Benar san siok, sahut Teng Yuan, Goatniu langsung mendekati bibinya Suat Han dan menggendong adik misannya siapa nama adikku bibihang tanya Goatniu. Pamanmu Hanjin memberi nama pada adikmu Bawo Jin Han, jawab Suat Han sambil senyum. Teng Yuan setelah lewat siang kembali ke rumah. Jin siok, kapan ke Pulau Kura-Kura menemui ayah tanya Goatniu. Secepatnya Paman akan ke sana, dan Paman masih akan berada di sini setelah Jin Han berumur sebulan. Sahut Hanjin jika Paman menemui ayah, sampaikan Paman bahwa keadaan kami baik-baik saja, ujar. Goatniu. Tentu Niu Ji, apakah kalian akan pulang? Benar Jin siok, kami pulang dulu, sahut Goatniu. Baik, hati-hati di jalan Yuan Ji, ujar Hanjin, lalu Teng Yuan dan Goatniu masuk ke kereta kuda. Kebahagiaan Baosan dan istri semakin semarak, harta melimpah, dan juga mendapatkan anak sebagai anugerah. Kuah Hanjin bersyukur mendapatkan kakaknya memperoleh nikmat yang luar biasa, dan sebulan kemudian, Kuah Hanjin pemit pada Baosan dan Suat Han untuk berangkat ke Lokyang. Dengan hati bahagia Suat Han melepas adiknya Jin Tae, sampaikan salam rindu dariku untuk Liyong Tae, Mei Cici, Baote dan Peng Tae. Baik Cici, aku akan sampaikan jika bertemu mereka, sahut Hanjin, kemudian ia pun meninggalkan kota Taiyuhan. Dua hari kemudian Hanjin sedang melintasi sebuah lembah, dan suara teriakan datang dari angkasa. Hanjin mengengak ternyata Raja Wali miliknya, dengan suitan ia memanggil Raja Wali, Raja Wali itu turun mendekat, Hanjin melompat dan naik ke atas punggung Raja Wali. Bagaimana keadaanmu Pek Toh, sampa Hanjin dekat kepala Pek Toh, krek, krek, pekek Pek Toh nyaring, kelihatan Raja Wali itu senang bertemu majikannya, dia membumbung tinggi dan meliuk likan terbangnya menunjukkan kegembiraannya, dengan tertawa Hanjin menciumi kepala Raja Wali. Pek Toh kita ke sebelah sana ujar Hanjin sambil menunjuk ke arah selatan, burung itu meliuk ke arah selatan melintasi hutan, lembah dan bebukitan, dua hari kemudian perkotaan nampak dari atas. Kita ke sana Pek Toh, ujar Hanjin sambil menjuk kota di bawah, di sebuah hutan Hanjin turun. Pek Toh kamu jangan jauh dari kota ini, aku akan memanggilmu kembali teriak Hanjin. Krek, sahut Pek Toh sambil membumbung tinggi, Hanjin berlari ke arah kota yang dia lihat dari atas, dan ternyata kota yang besar itu adalah Lok Yang, dengan hati senang Hanjin memasuki kita dan menuju selatan kota. Lopek boleh aku bertanya-tanya Hanjin, ada apa anak muda selala laki tua penjual buah? Di manakah di sini kediaman kua pedagang obat tanya Hanjin? Oha, si Taihab, kamu lurus terus jalan ini, nah, gang kedua setelah tikungan ada rumah bertingkat, itu rumah si Taihab, jawab orang tua itu. Baik, terima kasih Lopek, oh iya tolong buah leci dan melonya dibungkus Lopek, ujar Hanjin, si pedagang nak dengan senyum membungkus buah leci dan melon. Berapa Lopek? Empat ketip saja anak muda, sahup penjual. Kalau begitu tolong dibuat jadi satu tahil tembaga, ujar Hanjin, pedagang itu lalu membungkus lagi buah melon dan leci. Hanjin berjalan sambil menenteng kantong berisi buah, tidak berapa lama ia pun sampai di depan rumah Kua A. Sin Leong, seorang pemuda tampan hampir sebaya dengan Hanjin datang menyambut, dia adalah Kua A. Tan Bou. Si Cu siapa dan hendak bertemu siapa? Tanya Kua A. Tan Bou. Maaf apakah ini rumah Kua A. Sin Leong? Tanya Hanjin benar si Cu, dan si Cu ini siapa? Tanya Tan Bou. Aku Kua A. Hanjin ingin bertemu, jawab Hanjin. Oh, marilah masuk, saya akan memanggil ayahku, ujar Tan Bou sambil mempersilahkan tamunya masuk, Hanjin masuk dan duduk di beranda rumah. Tidak lama Kua A. Sin Leong dan istrinya muncul bersama Tan Bou, Kua A. Hanjin berdiri menyambut kedatangan kakaknya dengan senyum, Kua A. Sin Leong menatap tamu mudanya. Leongko mungkin heran dengan kedatanganku, ujar Hanjin, mendengar panggilan pemuda itu padanya, membuat suami istri itu heran. Siapakah kamu anak muda? Saya adalah adikmu Leongko, nama saya Kua A. Hanjin, jawab Hanjin. Bagaimana bisa Jin Si Chu, ayahku menjadi kakakmu selatan Bou heran? Karena Kua A. Hanjin adalah ayahku, jawab Hanjin. Hah, ayah, oh, benarkah selasin Leong pucat? Benar Leongko, aku adikmu yang lahir di masa tua ibu Kue E. Kimin. Oh adikku. Hanjin, mari, mari Jin Te bagaimanakah keadaan ayah ujar Sin Leong sambil menarik adiknya masuk ke dalam. Tan Bou terkesima, demikian juga dengan ibunya. Leongko, ibu sudah meninggal saat melahirkan aku, dan ayah juga menyusul lebih setahun yang lalu, ujar Hanjin. Kua A. Sin Leong menunduk dan terdiam sesaat sambil memejamkan mata, kemudian matu dan pipinya yang basah diusapnya dan menatap adiknya yang masih muda itu. Jin Te kedatanganmu sungguh membuat aku dan keluarga bahagia, Bou Ji beri hormat pada syokmu ujar Sin Leong. Siok aku Tan Bou memberi hormat dan maaf atas kelancangan Te Chu, ujar Tan Bou sambil berlutut. Hehehe, bangkitlah Bou Ji, tidak ada yang perlu dimaafkan, kakakmu Gan Bao juga sudah bertemu denganku. Kamu sudah bertemu dengan keponakan Mugan Bao, Jin Te selah Sin Leong. Sudah Leongko, bahkan dengan Kua Ahang dan Kua Ayang Bun, sahut Hanjin. Imana kalian bertemu Jin Te tanya Kua Ahu Jin. Kami bertemu di hutan Kongciak Soso, dan mereka telah saya bawa ke tempat ayah dan ibu dimakamkan, jawab Hanjin. Di manakah itu Jin Te tanya Sin Leong. Di Kingdeo tepatnya di Goat Kok, jawab Hanjin berapa umurmu sekarang Jin Te tanya Sin Leong. Saat ini aku sudah berumur 18 tahun, aku sudah menemui Eng Cici dan keluarga di Sinyang, dan aku juga sudah bertemu dengan Hang Cici dan keluarga di Taiyuan, dan setelah dari sini aku akan ke Wuhan atau ke Pulau Kura Kura, atau ke Sanghai. Hehehe, hahaha, syukurlah Jin Te, perjalanan muhibah ini tentu sangat mencengangkan saudara-saudaramu yang tidak menduga keberadaan dirimu, ujar Sin Leong. Hanjin mengangguk dan tersenyum. Soso aku tadi beli buah ujar Hanjin sambil memberikan kantong yang ada di tangannya. Hai, hai, mana Jin Te, biar dibawa ke belakang, sahut istri Sin Leong, sambil tersenyum, kedatangan Hanjin sangat menyenangkan hati Sin Leong dan keluarga, malam itu mereka bercerita banyak hingga larut malam, keesokan harinya Tan Bo membawa pamannya jalan-jalan di kota Lok Yang, bahkan esoknya lagi Sin Leong mengajak adiknya untuk berlatih, hal yang sama dirasakan Yu Seng, dirasakan Sin Leong, dan rahasianya pun diadapat tahu setelah diberitahu Hanjin, hari keempat Kuatan Bo juga tidak mau ketinggalan, mengajak pamannya latihan. Hari kelima Hanjin pun pamit untuk melanjutkan perjalanan, Hanjin dilepas kakaknya dengan senyuman arif, Hanjin meninggalkan kota Lok Yang, dan menurut saran kakaknya Sin Leong ia menuju Wuhan, Hanjin pun memenuhi saran itu, sesampai di hutan di pinggir kota Lok Yang, Hanjin bersuit memanggil Pek Tau, Raja Wali Raksasa itu pun datang melintasi hutan, beberapa warga yang melihat Raja Wali itu berteriak-teriak melihat Raja Wali Raksasa itu, Hanjin dari kerimbunan hutan melenting ke atas dan duduk di punggung Raja Wali, sekilas ia melihat ke bawah beberapa warga yang sedang menggarap sawah di pinggir hutan itu melampai padanya karena takutnya, Hanjin membalas sambil senyum. Pek Tau kita kesana ujar Hanjin sambil menunjuk ke arah selatan dari kota Lok Yang, ia tahu dari kakaknya bahwa Wuhan ada di wilayah barat, dengan kecepatan luar biasa Pek Tau melesat ke wilayah barat, pekikannya yang luar biasa nyaring merobek angin dan awan yang mengambang, seminggu kemudian pada saat pagi, Hanjin melintasi hutan di mana Ho Amei dalam pertarungan yang akan menewaskannya. Bagaimana keadaanmu nyonya tanya Hanjin pada Ho Amei keadaanku cukup parah taihab, dan terima kasih telah menyelamatkanku. Jawab Ho Amei. Dua mayat itu siapakah nyonya tanya Hanjin. Yang itu mayat suamiku, aku sampai ke sini untuk mencarinya, namun ternyata suamiku sudah jadi mayat. Hiks, hiks, sahut Ho Amei dengan hati pilu dan ia pun terisak sendu, Hanjin melangkah mendekati mayat Jun Bao, dan mengangkatnya ke depan Ho Amei yang sesugukan, lalu dengan sebuah kayu, Hanjin masuk ke dalam hutan dan mencongkel tanah, dalam waktu singkat ia menggali lobang, kemudian mengangkat mayat Tai Tewe dan menguburkannya. Hal itu dikerjakannya sepanjang Ho Amei terisa, menangisi mayat suaminya. Nyonya dimanakah suami nyonya akan dikubur? Taihab bawalah kami ke dalam kota, kami tinggal di sana, aku harus menyemayamkan suamiku beberapa hari di rumah, sahut Ho Amei. Marilah ke gendong nyonya, ujar Hanjin mendekati Ho Amei, Ho Amei menatap pemuda belia itu. Kamu sungguh baik hati Taihab, siapakah namamu namaku Honjin? Nyonya, jawab Hanjin. Shihon tanya Ho Amei. Bukan, tapi Shihwa'a, sahut Honjin. Bagaimana caramu membawa kami Taihab? Tanya Ho Amei nyonya naiklah ke atas punggungku dan suami nyonya akan kubopong, jawab Honjin. Ho Amei mengangkat tangannya, dan Honjin menariknya dengan lembut dan Ho Amei pun sudah berada di punggung Honjin. Kua'a Honjin membopong mayat Junbao dan bergerak dengan cepat, lari Honjin amat mengejuitkan hati Ho Amei, lari yang dilakukan Honjin tidak berbeda dengan larinya, Ho Amei diam memeluk leher Honjin, hatinya berdegup kencang merasakan hangatnya aura pemuda yang menggendongnya kita terus ke selatan Taihab, rumahku ada di sana, bisik Ho Amei, Honjin melintasi kota di atas atap-atap rumah penduduk, di pagi hari yang cerah karena matahari baru saja terbit, dan kemudian Honjin sampai ke depan rumah Ho Amei. Ameng yang gelisah di sepan rumah terkejut dan berlari mendapatkan Honjin yang menggendong tuannya Hu Jin apa yang terjadi tanya Ameng. Sediakan air untuk minum Taihab, kita masuk ke dalam Taihab, ujar Ho Amei, Honjin memasuki rumah, lalu meletakkan mayat Junbao di ranjang dan menurunkan Ho Amei. Dua jarum yang menancap di kaki Ho Amei membuat dia tidak bisa-tidak bisa bergerak. Nyonya, siapakah tabib yang harus saya temui untuk menyembuhkan luka Nyonya? Kamu minum dulu Taihab, biar Ameng yang melakukannya, ujar Ho Amei, tidak berapa lama Ahchen pembatu rumah Ho Amei membawa sepoci air teh hangat dan tiga cangkir, dia terkejut bahwa loyanya sudah terbujur tewas. Tuangkanlah minumnya Ahchen dan katakanlah kepada Ameng untuk menemui Wan Sinsai, ujar Ho Amei. Baik Ujin, sahut Ahchen dengan buru-buru. Minumlah Taihab, aku hendak bersiulian sebentar, ujar Ho Amei. Hangjin demikian salut melihat ketenangan Ho Amei menghadapi hal yang dialaminya, namun rasa kagum itu berubah dengan rasa terkejut, karena siulian yang dilakaukan Ho Amei itu persis sama dengan apa yang dimilikinya, letak posisi dan semua kera menarik nafas yang terangkum dalam ilmu siu tu poin. Hangjin ternyuh melihat wajah yang mulai menua itu, Hangjin sudah memastikan inilah enciknya Ho Amei, Hangjin dia membiarkan enciknya bersiulian, sementara ia membersihkan mulut kakak iparnya yang penuh bercak racun. Terima kasih telah menonton!